Sipasih. Anggal seorang residivis pengedar sabu yang masih berstatus bebas bersyarat. Selama dua tahun akibat kasus serupa kembali tangkap tim narko 10 satuan resursi narkoba Pulau Resta Kendari. Tersangka ditangkap, usai mengonsumsi sabu di dalam kamarnya di Jalan Bunga Kamboja, Kelurahan Kemaraya, Kejamatan Kendari Barat. Dari hasil pengeledahan, petugas berhasil mencita dua saset sabu dalam kemasan pipet yang belum sempat diedarkan dengan berat 1,54 gram yang disimpan di Saku Jelana. Berdasarkan keterangan tersangka yang mendapatkan barang harap itu dari seseorang berinisial AW dengan cara sistem tempel yang saat ini masih dalam pengembangan petugas. Pelaku nekat kembali mengedarkan sabu karena tidak memiliki pekerjaan. Selain barang bukti sabu, petugas juga menyita alat hisap sabu atau bong plastik pembungkus sabu, alat pres dan ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi. Saudara TIA ini merupakan residivis dengan kasus yang sama yang terjadi pada sekitar tahun 2018 yang lalu. Kemudian saat ini bahwa saudara TIA ini menjalani proses PB dan masih ada sekitar kurang lebih dua tahun ditambah satu tahun percobaan. Sehingga saat ini kami akan berkoordinasi kembali ke pihak lapas terkait dengan status daripada saudara TIA dimaksud. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 114 ayat 1, subsidir pasal 112 ayat 1, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Selain akan menjalani hukuman yang menjeratnya saat ini, pelaku juga akan kembali menghabiskan dua tahun masa tahanannya di lapas kendari akibat pencabutan pembebasan bersyarat. Tim Liputan, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.